Intro Selamat malam, saya menyaksikan perisisi update pukul 19 waktu Indonesia Barat Kapolri Jenderal Polisi Istiwa Sikit Prabowo memimpin upacara laporan kenaikan pangkat perwira tinggi Polri 11 perwira tinggi Polri mendapatkan kenaikan pangkat Bertempat di Gedung Rupata Mama Bespolri, Jakarta upacara laporan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan perwira tinggi Polri berlangsung pada Kamis 16 September 2021 Kapolri Jenderal Polisi Istiwa Sikit Prabowo memimpin langsung kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat Kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi Polri ini juga dihadiri sejumlah pejabat utama Polri diantaranya Irwa Sumpolri, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono Kepala Divisi Humas Pro Pampolri, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo Sebanyak 11 perwira tinggi Polri mendapatkan kenaikan pangkat Tiakni Sahli Jemenka Polri, Inspektur Jenderal Polisi M. Arkan Hamzah Widiai Suara Kepolisian Utama Tingkat 1, SESPIM Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Edi Hartono Pati Bain Telkam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Kartiko Kapus Litbang Polri, Brigadir Jenderal Polisi Iswi Yoto Agung Lesmana Pati Sops Polri, Brigadir Jenderal Polisi Kristono Pati Lemdiklat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Lakodi Pati Divkum Polri, Brigadir Jenderal Polisi Asep Jenal Ahmadi Kapus Inafis Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mas Hudi Karo Analis Bain Telkam Polri, Brigadir Jenderal Polisi Haryanta Karo Provost Diprofam Polri, Brigadir Jenderal Polisi Beni Ali Dan Pati Ip Wasum, Brigadir Jenderal Polisi Musa Ikibson Manaek Muara Tampu Bolon Tim Liputan Polri TV Sementara itu TNI Polri terus melakukan upaya penjagaan antisipasi dalam pelaksanaan PON ke-20 Papua Setelah sebelumnya BNPT menyebut adanya potensi terjadi terorisme di tengah pelaksanaan PON 20 Papua Dalam rangka PON ke-20 Papua, TNI Polri bersama instansi lainnya menyiapkan rencana pengamanan tersebut Hal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari gangguan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua TNI Polri telah mengambil langkah untuk antisipasi demi pengamanan PON ke-20 TNI Polri akan melakukan pencegahan keamanan dengan pengamanan terhadap orang, lokasi maupun tempat kegiatan Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono Polri akan terus mengawal pengamanan PON Papua ke-20 Dalam rangka pengamanan PON ke-20 Papua, Polri bersama TNI dan instansi lainnya telah menyiapkan rencana pengamanan dari kegiatan tersebut Telah mengidentifikasi berbagai hal-hal yang kemungkinan akan muncul Salah satunya adalah gangguan dari kelompok kriminal bersenjata Itu sudah teridentifikasi dan tentunya juga TNI dan Polri berserta instansi lainnya telah menyiapkan langkah-langkah untuk pencegahan Daripada gangguan yang disebabkan oleh kelompok KKB Tentunya kita berharap semua pesta olahraga nasional itu yang ke-20 di Papua bisa berjalan dengan aman, dengan damai Mohon doa dari seluruh keluarga Indonesia Sementara itu hal ini dilakukan untuk mencegah aksi terorisme yang terjadi di Papua di tengah pelaksanaan PON Papua ke-20 Dari Jakarta, Medina Said, Fajar Mardiansa, Polri TV Sekian presisi update kali ini, nantikan informasi terbaru kami lainnya dalam presisi siang dan presisi petang Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tvradio.polri.go.id Dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store Terima kasih, selamat malam dan salam presisi Terima kasih